Syukur itu apa? Syukur itu adalah punya banyak pengertian. Yang pertama menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit, itu syukur. Yang kedua syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Anda peroleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja, bekerja, untuk mencapai prestasi. Tetapi kalau kita telah berusaha sekuat kemampuan kita dalam bentuk yang dibenarkan oleh agama, maka ketika itu kita berhenti untuk bersyukur. Berhenti untuk bersyukur dalam arti menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak dan menggunakan apa yang kita peroleh itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Itu syukur. Jadi bahkan ada anjuran. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Tetapi bekerjalah sekuat tenaga Anda sampai Anda berhasil dan setelah Anda berhasil, Anda puas dengan keberhasilan Anda dengan memberikan dengan memberikan sebahagian dari hasil Anda itu kepada orang lain. Tapi tidak berhenti. Kita bekerja sekuat tenaga sesuai dengan tuntunan, dengan yang halal. Tapi setelah berhasil memberikan sebagian dari, jadi puasnya bukan puas kerja. Puasnya, puas menerima apa yang kita hasilkan dan kepuasan itu kita katakan sebahagian darinya kita berikan pada orang lain. Itu Anda puas. Terima kasih telah menonton!